Intro Sejumlah kabar paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru Kemarin Ratu Ngebor, Indul Deratista, genap berusia 38 tahun Tidak ada perayaan sama sekali karena Indul harus terbang ke Surabaya untuk sebuah show Tapi tepat di hari pertambahan usianya, Putra Indul Ifander sempat memberikan kue ulang tahun sebagai kejutan yang menyenangkan Lewat akun sosial medianya, Indul juga berterima kasih kepada para penggemarnya yang mengucapkan selamat ulang tahun Terima kasih juga buat semua perhatiannya untuk saya kali ini, hari ini yang lagi ulang tahun Mudah-mudahan saya dipandangi kesehatan, banyak umur dan banyak rezeki Sebenarnya sih sedih ya, karena umurnya berkurang 1 tahun Jadi saya tidak festain Terima kasih ya Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun, Mama Selamat ulang tahun, Mama Potong kue ya Ya, Pak Pak Mana? Potong mana? Bawa, nak Bawa, nak Bawa, sini Ini, Mama Mantan aktor yang kini menjabat sebagai Gubernur Jambi, Zumizola marah saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu rumah sakit umum daerah di kota Jambi Gubernur Zumizola geram karena mendapati petugas jaga dan perawat yang tidur saat bertugas Video kemarahan Gubernur Zumizola seketika menjadi viral di dunia maya Bahkan sampai ditonton oleh 20 ribu lebih viewers hanya dalam satu hari Temen tugas nya apa, ya? Tuan Pak Poe Yang jaga ya, greasy Menjaga apa? Saya nggak lihat Ada-Nagai Ada yang jaga? Lagi ada Saya sudah menengah banyak keluhan Kita jaga setelah jam 12 Atau sebelum jam 12 Kita tidur Bisa lihat Masyarakat Lihat Peristiwa mengenaskan menimpa Dewi Sandra Ia terjatuh sehingga tulang telapak kakinya retak Padahal Dewi harus berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh Tapi kejadian akibat anemia yang diderita Dewi itu Tak mengurungkan niatnya untuk umroh Resmi menikahi aktris populer Kim Tae Hee Aktor Reyn asal Korea Selatan Segera terbang ke Indonesia Dua bintang yang menjadi idola Korea itu Akan melakukan bulan madu di sebuah tempat di Indonesia Hanya beberapa hari setelah gugatan cerainya diputus di pengadilan agama Depok Ustadz Zaki Mirza langsung sibuk Ia seperti tak ingin terlalu lama meratapi rumah tangganya dengan Sinta Tanjung yang kandas Bersama komunitas motor Pak Ustadz melakukan perjalanan dakwah ke sejumlah tempat Ini bukan bagian dari merupakan apapun ya Tapi ini saya memang udah hobi Dari saya jaman kuliah udah suka motor Ini mudah-mudahan bukan yang pertama ya Tapi ada rangkaian acara-acara berikutnya Dengan metode yang sama Dengan pola dakwah yang sama Sehingga ini bisa jadi satu sampel Satu pilot project Buat komunitas motor Komunitas sepeda Atau mobil yang lainnya Supaya lebih menjadikan Hal-hal yang Sebenarnya mereka hobi Mereka hobi Tapi bagaimana justru dengan hobi Itu jadi ibadah Akhirnya setelah menjadi janda 10 tahun Ika Nurjana Bersiap melepas statusnya sebagai single parent Ibu satu anak ini dikabarkan serius menjalani hubungan dengan seorang pria Yang masih dirahsiakan identitasnya Selain ia sebut orang yang berada di luar dunia selebriti Dianggap selalu tampil menawan Vero Walando masuk nominasi selebriti pria paling fashionable Dalam infotainment awards Tapi benarkah penampilan Vero tak selamanya ditopang oleh fashion bermerek Dengan harga mahal? Saksikan di hotshot sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!